Ditimbang-timbang oleh hakim ketika membaca amikus kurei siapa, dari siapa, ini seperti apa, substansinya seperti apa. Kalau dari MK sendiri melihat amikus kurei ini seperti apa. Iya amikus kurei itu kan penyampaian aspirasi dari sahabat pengadilan, amikus kurei itu kan sahabat pengadilan yang dengan amikus kurei itu mereka itu merasa punya kepentingan terhadap perkara yang sedang diadili di makamah konstitusi. Sebagai pihak, sebagai orang-orang yang diluar para pihak di persidangan. Tentu dalam menanggapi itu ya makamah konstitusi terima saja siapapun yang akan menyerahkan amikus kurei itu kita terima ini kan datangnya macam-macam nih. Ada yang diantarkan langsung, ada yang melalui mailing room, melalui surat, ada yang melalui email dan seterusnya. Kita sedang rekap semua itu, tapi yang pasti itu semua sudah didistribusikan kepada hakim. Nah mengenai bagaimana pengaruh amikus kurei itu, ya lagi-lagi itu diserahkan kepada hakim konstitusi gitu ya. Apakah kemudian menganggap amikus kurei itu relevan untuk dipertimbangkan atau tidak, mempengaruhi keyakinan atau tidak, itu kembali kepada masing-masing hakim konstitusi. Tapi kalau kita lihat kan amikus kurei ini memang istilahnya adalah sahabat pengadilan. Cuma kalau kita lihat elemennya, ini kan banyak, ada dari tokoh, ada juga dari BEM, terus ada juga dari lawyer, banyak lah. Nah apakah itu tidak cukup untuk kemudian menggerakkan atau mempengaruhi putusan hakim melihat bahwa memang masalah ini menjadi sorotan banyak pihak? Ya itu bagian yang kemudian akan ditimbang-timbang oleh hakim ketika membaca amikus kurei, siapa, dari siapa, ini seperti apa, substansinya seperti apa. Tentu itu menjadi bagian yang dicermati oleh hakim konstitusi. Tapi berbicara bagaimana pengaruh amikus kurei, nah itu lagi-lagi. Kita tidak bisa memastikan gitu ya, karena itu betul-betul menjadi otoritas bagian dari keyakinan hakim gitu ya. Apakah memang keyakinannya dipengaruhi oleh amikus kurei atau kemudian standingnya itu ya, dia sudah punya standing sendiri. Tapi yang pasti itu sudah kita sampaikan, kewajiban kita menyampaikan amikus kurei itu sudah dibaca, sudah dicermati oleh hakim dalam proses pembahasan perkara ini gitu ya. Dalam perkara-perkara ataupun juga sengketa yang masuk ke MK sebelum-sebelumnya, pernah ada putusan yang didalamnya dipengaruhi oleh amikus kurei? Seingat saya dalam pengujian undang-undang gitu ya, walaupun saya melihat ada amikus kurei yang disebut saja di dalam pertimbangan putusan, tetapi tidak sepenuhnya diikuti gitu ya, atau mungkin dipertimbangkan sebagian gitu ya, tidak secara keseluruhan. Tapi dalam konteks pengujian undang-undang, untuk Pilpres ini sebetulnya fenomena yang relatif baru gitu ya. Karena 2019, 2014, 2009, 2004 itu seingat saya kok enggak ada amikus kurei, apalagi sebanyak sekarang. Terima kasih.